Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya dan kita akan bahas HP di range harga 2 jutaan dan untuk yang pertama langsung aja kita akan bahas si andalan saya di range harga 2 juta ya teman-teman ini ada OPPO F11 jadi dia harganya 2 juta 200 ya teman-teman untuk bekasnya kita lihat langsung spesifikasi utamanya dia pakai RAM 4 internalnya 128 giga cukup banget dengan didukung kamera 48 megapiksel tentunya dengan kapasitas baterai 4000 mAh yang sudah support VOOC fast charge untuk layarnya sendiri dia pakai 6,5 inci ya lebarnya cukup lumayan untuk menemani multimedia teman-teman dari sektor kamera kita lihat langsung dia masih pakai dual camera ya namun jangan salah ini kameranya oke punya ya teman-teman jadi OPPO F11 ini recommended banget di range harga 2 jutaan lebih dikit kita lihat bentang layar 6,5 inci di HP OPPO F11 ini ya teman-teman dengan model poni di bagian tengah kita lihat responsif banget layarnya dan ini oke punya ya teman-teman karena apa dia sudah support pengisian cepat jadi buat teman-teman yang mau ngopi mau pergi nyantai-nyantai atau kerja di buru kerjaan yang cepat ini bisa banget dikala low battery dengan pengisian yang cepat punya kameranya bagaimana bang kameranya juga oke ini teman-teman jadi buat low light ataupun cukup cahaya ini sudah mantap banget ya jadi ini adalah andalan saya di range harga 2 jutaan adalah si OPPO F11 karena 2 jutaan lebih dikit kita udah dapat yang mantap-mantap teman-teman oke kita lanjut aja ke kakaknya jadi ini dia si OPPO F11 Pro ya teman-teman untuk spesifikasinya hampir sama seperti F11 jadi sama 48MP dengan VOOC fast charge juga 6,5 inci juga namun untuk membedakan dia pakai RAM 6 dengan internal 64GB untuk seri ini dia juga masih menggunakan dual camera di bagian belakang ya teman-teman dan ditemani dengan fingerprint oke untuk kameranya sendiri dia yang bagian depan dia pakai model motorik ya teman-teman jadi kita dapat layar yang full 6,5 inci tanpa dipotong poni sedikit pun jadi full 6,5 inci buat kamera utama yang bagian depan dia pakai model motorik jadi pop up ke atas kita bandingkan dengan F11 jadi seperti ini ya kurang lebihnya teman-teman 6,5 inci sama namun tanpa dipotong poni bagian tengah oke jadi ini dia OPPO F11 untuk kameranya juga hampir sebel ini yang pro ya ini kameranya juga hampir sama namun sedikit lebih terang di OPPO F11 Pro ini teman-teman untuk harganya gimana bang ini harganya di range harga Rp2.600.000 ya teman-teman kalau kalian bisa dapat lebih murah untung kalau naik sedikit tidak masalah jadi untuk yang ini dia contoh kamera motoriknya teman-teman jadi dia pop up ke atas mentumul jadi itu dia OPPO F11 Pro dengan range harga Rp2.600.000 jadi segitu untuk yang OPPO F11 Pro ya teman-teman untuk harga yang sama kalian mungkin bisa mendapatkan di OPPO F1 dari Xiaomi ya ini tidak ada unitnya kita langsung lihat spesifikasi utamanya dia sudah mendukung pakai Snapdragon 845 dengan dual kamera ya teman-teman ini spek tinggi namun bodinya masih plastik masih belum bagus namun spesifikasinya agak harganya sama seperti OPPO F11 Pro tadi ya untuk yang selanjutnya kita punya Redmi Note 9 teman-teman ini harga barinya Rp2.450.000 untuk bekasnya kita jual di harga Rp2.200.000 sama seperti F11 tadi ya harganya sama untuk spesifikasi utamanya dia pakai 4 kamera dengan 48MP ya layarnya 6,5 inci dengan model tompel di bagian atas pojok kiri jadi begitu untuk desainnya ini dari Redmi baru ya jadi dia menempatkan 4 kamera yang kumpul jadi satu di tengah dengan di bawahnya ada fingerprint sensor jadi seperti ini cukup futuristik sih dengan flash di samping nyenil di bagian samping kotaan kamera untuk layarnya sendiri dia mantep banget dengan 6,5 inci tentang layar utamanya untuk notch-nya seperti ini ya ini adalah contoh kameranya di bagian pojok kiri yang ada di dalam layar kameranya oke juga ini di si Redmi Note 9 jadi dia udah dukung 48MP si Redmi Note 9 ini jadi untuk terbatas si harga 2 jutaan ya teman-teman jadi saya bawakan juga yang di bawah 2 juta ini ada Redmi Note 8 harganya Rp19.50 si Redmi Note 8 ini ya teman-teman kenapa masih tinggi karena memang permintaannya cukup lumayan teman-teman si Redmi Note 8 ini dia pakai 4 kamera berjejar di samping seperti HP yang kemarin ya dia pakai Snapdragon 660 kalau yang tadi si Redmi Note 9 itu masih pakai bukan masih sih dia pakai prosesor terbaru Mediatek Helio 8.5 G85 jadi ini dia penampilan dari Redmi Note 8 masih kece badai harga dan unit yang kita punya saat ini ya Rp19.50 sudah dapat Redmi Note 8 cukup cantik si HP ini harganya masih di bawah Rp2 juta karena stop kita yang Rp2 jutaan ke atas sedikit ya ini adalah sedikit contoh kameran jari si Redmi Note 8 oke punya jadi dia pakai tompel seperti eh bukan tompel sih model poni seperti Oppo F11 tadi ya jadi seperti ini dia pakai RAM 4 dengan internal 64GB sama yang Redmi Note 9 tadi oke cukup segitu ya dan yang ini ini saya sertakan juga ini dia Realme 2 Pro ya ini harganya kisaran Rp1.500 ya teman-teman untuk RAM 4 dan buat teman-teman yang budgetnya minim tidak sampai Rp2 juta kita punya juga ini teman-teman Oppo eh Redmi Note 7 guys Redmi Note 7 RAM 4 itu harganya Rp17.50 kalau yang ini tipe lama ya Mi A2 Mi A2 ini RAM 4 harganya Rp1.500.000 dan yang terakhir ini ada bonus karena memang stoknya yang Rp2 juta ini sedikit ya teman-teman jadi kita sertakan yang Rp1 jutaan ini ada Oppo A3s harganya Rp1.200.000 buat teman-teman yang budgetnya Rp1.000.000 lebih dikit ini Oppo A3s juga recommended teman-teman jadi mantul sudah layar poni baterainya juga gede jadi buat teman-teman yang mau update-update harga lagi silahkan komen aja di bawah mau kita updatekan yang harga berapaan oke cukup sekian ya teman-teman terima kasih banyak udah support selama ini jangan lupa like dan subscribe ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi